Ya, ikan ini kalau di tempat kami, di Cilacap, itu namanya ikan jahan, ikan jahan. Ini Bapak ini begitu rajin, dia memisah-misahkan bagian-bagian ikan untuk dijual. Jadi tidak dijual secara ekor per ekor, seperti itu, tetapi dipisah-pisahkan bagian-bagiannya. Bisa-pisahkan bagian-bagiannya dengan terinspirasi, dengan maksud agar nilai jualnya lebih tinggi daripada kalau dijual itu secara satuan. Nah, ini kepala-kepalanya dipisahkan, yang itu adalah gelembungnya. Nah, ini gelembungnya itu mempunyai nilai jual juga yang tinggi, bahkan kalau boleh dikatakan sangat tinggi. Nah, ini bagian dari ikan yang sudah dipisahkan dengan kepalanya, sudah diambil kepalanya. Nah, ini bagian-bagian. Nah, ini. Ini ikan-ikan ini beratnya antara 2 sampai 3 kilogram per ekor. Per ekor. Ini diambil, dipisahkan kepalanya. Nah, seperti itu. Untuk dijual secara sendiri-sendiri. Jadi, nah ini gelembungnya itu. Gelembungnya. Ya, gelembung ikan. Nah, itu. Ya, gelembung ikan. Nah, ini. Nah, itu. Ya, ditunjukkan oleh beliau. Nah, jadi sekali lagi bahwa satu ekor ini beratnya antara 2 sampai 3 kilogram per ekor. Dimaksudkan kenapa dibisah-bisahkan? Supaya nilai jualnya lebih tinggi kalau, daripada kalau dijual per ekor utuh. Kepalanya dijual sendiri, kemudian badannya dijual sendiri, kemudian tadi, gelembungnya juga dijual secara sendiri. Kalau di Jilacap, ini namanya ikan jahan. Nama daerah di sini itu ikan jahan. Nah, ini kepala-kepalanya. Nah, ini bagian badannya yang sudah dipisahkan. Jadi, badannya dijual sendiri, kemudian kepalanya juga sendiri, tadi diambil gelembungnya juga sendiri. Memang prosesnya jadi bertambah, tetapi nilai jualnya menjadi jauh lebih tinggi daripada kalau dijual secara utuh per ekor. Begitu, kata bapak tadi. Bapak ini namanya Pak Erik ini. Pak Erik. Nah, itu gelembungnya dikeluarkan. Itu. Nah, itu dia. Dipisahkan sendiri, gelembungnya. Prosesnya memang memakan waktu, tetapi gak apa-apa. Yang penting kan cuan banyak. Iya. Nah, itu. Ini kebetulan suasana hujan ini. Suasana hujan. Jadi, kalau Anda mendengar suara hujan, ini oleh karena memang suasananya di luar ini hujan. Nah, itu. Disahkan. Begitu, saudara. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini dan Anda suka, silakan di-subscribe, like, dan Pak Yu diberi komentar. Baik, doakan. Semoga Anda yang sudah menonton ini. Semua diberi kesehatan sempurna. Kemudian dimurahkan rezekinya. Kemudian dimudahkan segala urusannya. Semua urusannya. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar. Nah, bisa kan. Iya. Iya. Nah, jadi, terinsulas dari sini, kita sebagai penyedia komoditi, itu berpikir bahwa kita yang mencari, apa ya, ya katakanlah mencari keuntungan begitu dari hasil penjualan kita. Nah, silakan saja disikapi. Ini salah satu contoh bagaimana cara membuat demikian rupa supaya nilai jual dari satu ikan itu bisa dijual beberapa bagiannya dan mendapat nilai jual yang lebih tinggi daripada kalau dijual utuh per ekor. Nah, dikeluarkan belumbungnya itu. Nah, itu belumbungnya. Nah, nanti kalau sudah dipisah-pisahkan seperti begini, kemudian akan dikirim bagian-bagian ini, bagian-bagian tubuhnya itu ke pabrik. Ya, pabrik. Tentu saja di pabrik ya diolah lagi. Nah, ini adalah peti-peti yang digunakan untuk menampung ikan-ikan yang baru dibeli. Dan ini juga ada sebagian yang masih ada di kendaraan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda...